siapa pak babin karya ibu SD koma polwan ada yang lagi viral di youtube penggal kisah pak babin gitu katanya semua orang di lingkunganku semua membahasnya bagaimana konten dan video itu jadi sangat lucu ya dan hal itu akhirnya menggelitik keingin tahuanku siapa pak babin dan apa yang dilakukannya apa yang membuat orang suka beberapa pertanyaan tuh yang muncul di pikiranku penasaran membuatku membuka youtube di hpku dan akhirnya ku cari video pak babin awal cerita yang berjalan belum cukup mampu membuatku memahaminya namun beberapa menit selanjutnya aku malah menikmatinya hingga aku lupa kalau aku tertawa sendirian hingga ibu datang menenggurku rio rio anda apa kok tertawa sendiri aku tertawa tuh melihat ibu ku yang kebingungan ini lah bu aku nonton komedi situasi yang diperankan pak babin awalnya rio pikir pak babin itu nama ternyata pak babin itu polisi lucu ceritanya bu jawab rio memangnya kamu baru tahu ya dek kalau pak babin itu polisi gimana aja sih tiba-tiba aja kakak tuh datang mentertawakanku uuuh sepel jadinya tapi ada benernya juga ya kakak mengatakan hal itu aku memang kurang paham tentang kepolisian tapi sejak ada pak babin di youtube aku jadi pengen tahu memang kakak tahu pak babin itu siapa tanya rio dengan harapan mendapatkan informasi dari kakaknya jelas dong kakak tahu pak babin itu kan nama keren polisi yang membuat konten komedi situasi di youtube itu tetapi babin itu lengkapnya babin kamtid mas singkatan dari bayangkara pembina kamtid mas dek babin kamtid mas itu pengemban polisi masyarakat di desa atau kelurahan oh gitu tugas babin kamtid mas apa ya kak tanya rio penasaran wah serius banget pengen tahu pengen jadi babin kamtid mas ya dek kakak menggoda rio insyaallah amin ya robbal alamin kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki rio siap jadi polisi kak jabriho penuh semangat apa kak tugasnya babin kamtid mas itu rio bertanya tugas babin kamtid mas sangat banyak dek berkunjung dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah pengugasannya membantu memecahkan masalah mengatur dan mengamankan kegiatan masyarakat menerima informasi dari masyarakat jika terjadi tindak pidana dan biasanya babin kamtid mas itu segera mendatangi tempat kejadian perkara jawaban kakak panjang wah banyak juga ya kak tugas seorang babin kamtid mas itu apa mereka bisa menjalankan semua itu ya kak tanya rio masih penasaran iya tentu mereka bisa lah dek mereka harus mampu mengatur waktu dan perhatian kepada masyarakat yang mereka layani khususnya malah selain itu babin kamtid mas juga memiliki tugas untuk memberikan perlindungan kepada orang yang tersesat korban kejahatan dan pelanggaran serta jika terjadi bencana tuh mereka juga akan ikut serta dalam memberikan bantuan tuh kepada korban bencana alam dan wabah penyakit dan tidak ketinggalan juga tuh yang terpenting babin kamtid mas adalah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan kamtid mas dan pelayanan polri wah lengkap banget penjelasan kakak kakak kok bisa tau sih dunia polisi khususnya babin kamtid mas itu dari mana kan apakah kakak punya teman seorang babin kamtid mas lio menyenangkan penasaran kakaknya tertawa mendengar pertanyaan lio iya dek kakak punya teman polisi yang bertugas sebagai babin kamtid mas kebetulan saat kakak dan teman-teman kuliah kakak ada kegiatan lapangan kami sering dibantu dan dipilih oleh babin kamtid mas itu akhirnya kakak jadi tau tuh tugas orang babin kamtid mas itu apa aja jawab kakak wah asik banget ngobrolnya ini ada snek sambil ngobrol dicicipin mama ikut bergabung bersama kakak dan rio menjawab terima kasih mama sayang kalian masih ngobrol tentang babin kamtid mas tanya mama iya mah kakak itu ternyata punya teman seorang polisi yang bertugas sebagai babin kamtid mas jadi kakak menjelaskan ke rio mah iya menjelaskan kembali kepada mama kakak pun hanya tersenyum mengiakan kakak dan rio menjadi seorang babin kamtid mas itu tanggung jawabnya besar seorang babin kamtid mas harus bisa melindungi melayani bahkan mengayomi masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya seorang babin kamtid mas harus menjengah konflik sosial dan jika terjadi konflik harus mampu menyelesaikannya kapan pun terjadi konflik dan apapun yang meresahkan masyarakat babin kamtid mas harus turun untuk menyelesaikan jadi kalau mas rio ingin menjadi seorang polisi khususnya sebagai seorang babin kamtid mas maka mas rio harus memiliki tanggung jawab yang besar sekali terhadap masyarakat yang harus dilayani mama menjelaskan iya mak rio baru tahu betapa tugas babin kamtid mas itu sangat berat sekali semoga masyarakat rukun ya mak kalau rukun kan situasi lingkungan aman terkendali ya mak tegas rio butuh dukungan mama pinter anak mama siapa dulu dong kakaknya seletuk kakak menggugah rio kakak yang pinter kan rio ya kan ma tanya rio pada mama iya iya anak mama semuanya pinter jawab mama tuh kan kakak juga pinter balas kakak yaudah ayo snacknya dicoba mama menawarkan seketika snack yang disajikan mama menjadi rebutan mereka aku aku punya aku enggak ini punya aku bagianmu jatahku woy woy hari yang indah kerukunan antara masyarakat bermula dari rumah dan akan memberi pengaruh pada lingkungan tetap sehat para babin kamtid mas karena tugas menantimu melindungi mengayomi dan melayani masyarakat mama mama dalam hati the end